Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Turning Red. Ini adalah film animasi fantasi yang diproduksi Walt Disney Pictures dan Pixar Animation Studios, serta didistribusikan oleh Walt Disney Studios Motion Pictures. Lalu ditulis dan disutredari oleh Domechi, diproduseri oleh Lindsay Collins, dan dibintangi oleh Rosalie Chiang dan Sandra Oh. Turning Red bercerita tentang seorang gadis berusia 13 tahun yang tinggal di Toronto. Ia merupakan sosok remaja yang unik dan percaya diri. Selain itu, ia juga memiliki tiga orang teman baik. Namun, si gadis ini ternyata merupakan seorang keturunan dari wadah arwah panda merah. Dan setiap ia merasakan emosi yang tinggi, ia berubah menjadi seekor monster. Akan semenarik dan serumit apakah kisah remaja ini? Kalau gitu nggak banyak wasa-basi lagi deh, langsung aja game movie Rastis ceritain. Di scene awal, film ini memberitahu kita bahwa kedua orang tua adalah makhluk tertinggi yang sudah memberimu kehidupan. Mereka bekerja keras untuk memberikanmu kehidupan yang layak. Jadi, meskipun belum bisa memberi apa-apa kepada mereka, cobalah untuk menurut setiap perintah baik yang mereka berikan. Gadis periang ini bernama Mei Lin Lee. Kita panggil dia Mei aja ya. Usianya kini 13 tahun. Di sekolah, Mei memiliki beberapa teman dekat. Miriam, Priya, dan juga Abby. Mei ini ternyata pintar loh. Ia selalu mendapat nilai bagus di setiap bidang pelajaran yang ia kerjakan. Tapi banyak juga yang nggak suka sama sifatnya yang ngeselin dan sok pintar itu. Namun ia menerima serta merangkul semua hujatan yang diberikan orang lain untuknya. Seperti wanita pada umumnya, sepulang sekolah mereka berempat mampir melihat pria yang mereka sukai, yaitu Devon. Sayang Mei tidak beranggapan sama dengan teman-temannya karena ia lebih menyukai boyband yang bernama Four Town. Mei juga mengingatkan teman-temannya bahwa mereka adalah penggemar setia dari para boyband tersebut. Sekarang waktunya Mei pulang untuk bebenah rumah, namun sebelum pulang mereka melakukan joget. Dan Mei diberikan sebuah kaset limited edition dari Miriam. Mei tinggal di kuil keluarga Lee. Ia juga merupakan asisten pengurus di kuil tersebut. Nyatanya Mei ini memang dituntut oleh keluarganya untuk menjadi pintar. Dan itu semua untuk membanggakan leluhur-leluhurnya. Bersama sang ibu, Mei juga merawat membersihkan kuil tersebut. Setelah itu mereka juga menjadi pemandu para turis. Pekerjaan hari ini selesai. Kemudian terlihat sang ayah sedang memasak. Mei melihat sebuah iklan promosi dari boyband kesukaannya bahwa mereka akan mengadakan tour konser. Namun sang ibu tidak menyukai band tersebut. Ia bahkan menganggap teman-teman Mei adalah orang-orang yang aneh. Saat kembali ke kamar, seperti biasa, Mei mengerjakan tugas sekolahnya. Awalnya Mei cuma iseng buat ngegambar anggota boyband kesukaannya. Tapi kok lama-lama gambar yang dia buat malah mirip sama Devon. Karena udah telanjur, jadi dia narusin deh gambar itu menjadi lebih besar. Tiba-tiba ibunya masuk ke kamar. Ia pun melihat buku PR Mei yang penuh dengan gambarnya Devon. Nah, si ibu jadi jengkel nih. Dia pun mengajak Mei langsung bergegas menuju kesualaian buat ngelabrak si Devon. Kebetulan ada teman sekolah Mei di sana. Mereka yang ada di sana auto menertawakan Mei juga mengegapnya aneh. Dan tentunya ini adalah kejadian yang sangat memalukan buat Mei. Tapi Mei gak berani buat ngejelasin ke ibunya. Di luar turun hujan, Mei yang tertidur digentai angi mimpi buruk dari Devon dan boyband kesukaannya. Saat terbangun, ia berubah menjadi panda merah. Mei mulai panik. Ia juga ngeberantakin seluruh isi kamar mandi. Nah, si ibu menganggap kalau Mei lagi dapet head pertamanya aja. Jadi hal itu diwajarin. Kemudian Mei kembali ke dalam kamar. Ia mencoba menenangkan dirinya. Ternyata ketenangan itu membuat dirinya kembali menjadi normal. Sekarang Mei cuma harus mempertahankan ketenangan di dalam dirinya. Ia kembali beraktifitas seperti biasa. Ia juga bertemu dengan teman-temannya. Tapi nih mereka mengetahui kabar memalukan semalam. Yang rupanya kabar tersebut sudah disebarluaskan sama Tyler. Nah, Mei harus tetap tenang nih supaya gak berubah. Jadi ia lebih memilih pergi ke kelas untuk menghindari hal memalukan tersebut. Namun gak lama kemudian ketenangan Mei mulai hancur. Karena ibunya yang mengintai Mei dari luar sekolah. Dan perilaku ibunya memancing perhatian semua murid dan guru yang ada di dalam kelas. Mei jadi malu banget dong. Kemudian ia jadi berubah lagi. Mei berlari keluar untuk menghindari kekacauan. Namun ibu Mei terus mengejar. Dan hal itu malah membuat kepanikan di pinggir kota. Setelah membuat kecelakaan kecil hingga merusak beberapa bagian bangunan. Mei akhirnya pulang ke rumah. Sang ibu mencoba menenangkan Mei. Setelah itu ia menunjukkan sesuatu. Mei diberitahu bahwa leluhur mereka dahulu memiliki sebuah hubungan mistis dengan panda merah. Zaman dulu nih saat lelaki pergi untuk ikut berperang. Sunie sang leluhur meminta para dewa untuk mengubah dirinya sendiri menjadi sosok panda merah. Untuk melindungi dirinya bersama putri-putrinya. Dan pada saat bulan merah permintaan ia terkabul. Hingga ia berhasil mengusir para penjahat. Menyelamatkan keluarganya. Juga melindungi desanya. Nah kemampuan itu ternyata diwariskan juga. Hingga ke generasi sekarang. Namun seiring berjalannya waktu. Wujud perubahan tersebut menjadi tidak nyaman. Mei pun menganggap kalau berkat yang ia dapat adalah sebuah kutukan. Sang ibu rupanya dulu pernah kaya Mei. Dan sekarang ia baik-baik aja. Karena menjalankan ritual pada saat bulan pun nama merah. Nah sebelum Mei melakukan ritual tersebut. Mei harus bisa mengontrol gejolak emosi yang keluar dari dalam dirinya. Dan Mei hanya memiliki satu kesempatan saja. Bulan merah terjadi di tanggal 25. Jadi Mei akan dibantu untuk melewati masa sulitnya bersama kedua orang tuanya. 3, 2, 1, 2, 1 Kesokan harinya, kuih tutup karena masalah yang sedang mereka hadapi. Mei juga terbangun dengan wujud panda merahnya kembali. Setiga teman Mei datang menjenguk karena khawatir dengan keadaannya. Dan ternyata mereka gagit betul setelah tahu Mei merubah bentuk wujudnya. Setelah dijelaskan, akhirnya mereka pun mengerti. Kemudian mereka mencoba menenangkan Mei yang terus menangisi nasibnya. Sebagai sahabat, apapun yang terjadi kepada Mei, mereka mencoba untuk tetap ada untuknya. Hal itu pun membuatnya menjadi tenang dan mengembalikan wujud manusianya. Bahkan saat ia merasa marah pun, wujudnya gak berubah. Sesuatu dari ikatan persahabatan mereka bisa menetralkan hal tersebut. Mei lalu berpikir kalau mereka juga bisa nobar boy band yang bentar lagi ngadain konser di kota. Sekarang adalah waktu pengujian mental Mei dimulai. Ia diuji dengan foto-foto yang membuatnya beremosi tinggi. Namun tidak ada yang berpengaruh kepadanya. Karena di dalam fikirannya ada semua sahabatnya. Namun meski sudah melihat perkembangan yang tidak pernah ibu atau bapak Mei lihat sebelumnya. Mereka tetap tidak mengizinkan Mei untuk pergi menonton konser. Setelah itu Mei langsung pergi masuk ke kamar. Dan di saat itu juga neneknya menelpon. Ia udah tahu kabar yang terjadi sama cucunya. Hari terus berganti. Mei kembali ke sekolah seperti biasa. Ketenangan Mei diuji dalam pelajaran olahraga. Tyler terus mengajak Mei yang diintai sama ibunya sendiri. Sontak hal itu pun membuatnya marah. Setelah kejadian itu Mei dikeluarkan dari kelas olahraga. Kemudian ia memanfaatkan kesempatan itu untuk berkumpul bersama temannya dan memikirkan cara bagaimana agar mereka bisa menonton konser. Pas lagi nyari ide, Abby bergairah pengen meluk wujud Mei sebagai panda merah nih. Dan hal itu disaksikan oleh murid lainnya. Nah bukannya pada takut mereka malah menyukai wujud panda merah Mei. Dan mereka bakal ngasih apa aja buat memeluk panda merah itu. Nah terus dari sini nih mereka berempat memiliki ide yang sangat brilian. Yaitu kalau ada yang pengen bertemu dengan wujud panda merah, mereka harus membayar biarpun cuma sekedar foto atau mendapat cap tangan. Tak lupa pula, mereka juga menjual souvenir panda merah. Dari semua murid, cuma Tyler yang dilarang. Sesekali ibu Mei datang untuk berkunjung. Ia masih belum tahu nih apa yang sebenarnya Mei lakukan sepulang sekolah. Panda merah sudah menjadi maskot untuk para murid di sekolah. Mei terus memaksa meski teman-temannya sudah merasa kelelahan. Biaya yang mereka kumpulkan cuma tinggal sedikit lagi. Tapi usaha yang mereka hasilkan masih belum cukup juga. Lalu datang Tyler yang menawarkan sebuah pekerjaan untuk Mei. Awalnya Mei gak mau karena dia udah bikin Mei malu. Tapi Tyler bersedia membayar mahal panda merah untuk memeriahkan ulang tahunnya. Pada saat pesta Tyler diadakan, Mei dapat kendala buruk. Ibunya pengen ikut sama Mei. Ditambah. Para bibi dan nenek Mei datang berkunjung untuk melakukan ritual pelepasan panda merah. Di sisi lain, pesta Tyler udah mulai dan boring tuh. Sedangkan Mei sedang terjebak bersama keluarganya. Mei memberi tahu cara saat bagaimana ia menahan panda merah agar tidak menguasai dirinya. Tapi mereka semua gak ada yang percaya kalau Mei bisa melakukan hal sekuat itu. Setelah perbincangan, Mei beralasan ngantuk. Tapi saat mau keluar, neneknya datang. Beliau menemukan selai bulu panda merah. Kemudian memperingatkan Mei tentang betapa kuatnya panda itu. Setiap kali Mei berubah wujud ke panda merah, maka semakin kuat si pandanya juga. Jika Mei tidak bisa menahannya lagi, ia akan terjebak dengan wujud panda merah selama-lamanya. Dan ritual pun tidak akan mengembalikan Mei ke wujud manusia. Mei tetap pergi ke rumah Tyler. Tapi ia mengenakan kostum nih, bukan berubah ke wujud panda merah. Ia berteka tidak ingin merubah wujudnya lagi. Tapi karena melihat teman-temannya bersedih tidak bisa melihat konser, Mei pun memutuskan ini adalah perubahan terakhirnya. Kemudian pesta pun dimulai. Para nenek lebih memilih nginep di hotel daripada ngerepotin keluarga Mei. Dan sebelum pergi, nenek meminta supaya ibu Mei tidak melepas pengawasan kepada anaknya. Semua pergi beristirahat. Namun sang ibu sempat masuk ke dalam kamar untuk memastikan anaknya. Dan naas, semua yang disembunyikan oleh Mei terbongkar. Mei juga tidak ada di kamarnya. Pertunjukan berjalan sukses. Uang yang mereka kumpulkan untuk menonton konser sudah lebih dari yang diperlukan. Para anak perempuan ini senang dengan hasil dari kerja keras mereka. Kemudian terdengar sebuah berita dari radio yang mereka bawa. Si penyiar memberitahukan bahwa konser 4Town akan diadakan pada 25 Mei. Yang mana hal itu berbarengan sama malam ritual panda merah Mei. Mendengar kabar tersebut, mereka jadi semakin panik dong. Ditambah, Tyler menghina diri Mei sama kuil yang udah dirawat Mei bareng ibunya. Mei makin marah dong. Ia pun gak terima. Lalu nyakitin Tyler sampai nangis-nangis. Beruntung gak lama kemudian ibu Mei datang. Dan orang tua Tyler yang mengetahui tragedi tersebut membubarkan pesta. Sang ibu menyalahkan ke teman-temannya Mei. Ia menganggap kalau temannya itu udah mempengaruhi Mei. Padahal kan disini Mei juga yang maksa buat ngelakuin itu semua. Dan parahnya, Mei bukannya ngebelain atau ngakuin kesalahannya. Ia malah diem aja. Menoleh ke arah lain seolah dirinya tidak bersalah. Tiba malam pertunjukan konser 4Town. Miriam, Priya, dan Abby tetap menonton konser itu tanpa Mei. Di sisi lain, Mei bersama para tetua sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ritual. Selagi bersiap, ayahnya Mei turun ke basement. Di sana, ia menemukan bukti rekaman Mei bersama teman-temannya saat ia merubah ubah bentuk panda merahnya. Kemudian, ia pun menghampiri Mei untuk berbicara secara empat mata. Ayah Mei ngasih tahu bahwa dulu ibu Mei juga berperilaku yang sama kayak Mei yang sekarang. Bahkan, ia hampir menghacurkan seluruh kuil dengan wujud panda merahnya. Itu semua karena nenek tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Intinya di sini adalah boleh aja nih Mei buat menyikirkan hal buruk yang ada di dalam dirinya. Atau si panda merah. Tetapi bisa juga ia membuat ruang untuk hal tersebut dan hidup dengan baik. Lalu, ritual dimulai. Mei dibawa ke tengah lingkaran lalu orang di sekelilingnya melalutunkan lagu. Tugas Mei untuk mengikuti irama tersebut dan masuk ke dalam iramanya. Bulan Purnama melingkar seutuhnya. Angin pun datang berembus masuk di antara mereka. Mei masuk ke dalam dunia lain. Di sana ia dituntun angin dan bertemu dengan leluhurnya, Sun Ye. Leluhurnya membuat sebuah lingkaran cermin yang harus ditembus oleh Mei. Karena di balik cermin tersebut ada Mei dengan tanpa wujud panda merahnya. Mei berusaha keras menembus cermin. Lalu dengan bantuan tetua, roh panda merah mulai disedot ke dalam Leontine. Namun pada saat mau berhasil, Mei mengingat masa-masa ia berubah menjadi panda merah. Akhirnya ia mengegalkan ritual dan kembali bersama si panda merah. Mei merasa senang dengan hal yang sudah ia putuskan. Kemudian ia pun berusaha keluar dari kuil. Semua yang menahannya tidak sanggup. Membuat Leontine milik ibu Mei retak dan mengeluarkan roh panda merah miliknya. Mei terus berlari menuju konser melewati keramaian kota. Terlihat ia juga sudah berhasil mengendalikan penuh perubahannya. Dari tiap bangunan yang dilompatinya, Mei langsung masuk ke dalam stadion konser. Lalu bergabung bersama teman-temannya. Mei meminta maaf karena tidak membela mereka waktu itu. Karena dirinya terlalu terobsesi untuk mengikuti semua perintah agar bisa menyenangkan sang ibu. Ia memang tidak ingin mengecewain ibunya. Namun di satu sisi, Mei tidak ingin kehilangan sahabat-sahabatnya. Terus di sana mereka juga bertemu dengan Tyler. Tyler yang sering menghina sekarang menjelat ludahnya sendiri tuh. Yang rupanya juga ngefans sama boy band itu. Dari luar stadion terlihat sebuah sosok panda merah berukuran raksasa. Guestar sudah menaiki panggung. Konser pun menjadi semakin meriah. Seketika semuanya kaget terkencing-kencing saat melihat sesosok raksasa yang mengintip dari luar stadion. Nah itu adalah ibu Mei dengan wujud panda merahnya. Setelah menyadari hal itu, baru mereka buber ketakutan. Ayah bersama Bibi dan nenek Mei juga datang ke dalam stadion. Ibu Mei merusak semua properti konser. Ia menangkap Mei untuk membawanya pulang. Tapi Mei ngelawan dan mengakui semuanya. Bahwa ialah yang memiliki ide mencari uang dengan menggunakan wujud panda merah. Juga ide bersedia pergi ke pesta Tyler. Semuanya emang kemauan Mei sendiri. Mendengar hal tersebut, ibu Mei menjadi semakin marah. Lalu nenek Mei memiliki sebuah ide untuk melakukan ritual. Jadi tugas Mei adalah harus membuat ibunya sibuk selama di dalam lingkaran yang dibuat oleh ayahnya. Efek jatuh ibu Mei mengempaskan apapun yang ada di sekitarnya. Nah bulan purnama merah hampir berakhir. Tapi posisi tubuh ibu Mei tidak berada di dalam lingkaran. Dengan sekuat tenaga, Mei mencoba menarik masuk ibunya ke dalam lingkaran. Lalu nenek yang melihat hal tersebut, ia gak tega nih. Dia gak mau melihat wujud anaknya terus menjadi wujud panda merah. Hingga ia pun memutuskan untuk mengubah kembali dirinya. Para bibi juga membantu mereka berdua. Pemimpin ritual sudah berada di atas. Sedangkan para tetua berusaha dengan keras menarik tubuh ibu Mei sambil melantunkan irama. Mereka dibantu juga sama teman-teman Mei dengan menggunakan mic. Melihat itu, boy band 4Town juga ikutan menyanyi. Saat pemimpin ritual memancarkan laser dari pedangnya, Mei masuk ke dimensi dan bertemu dengan ibunya saat masa muda. Ia sedang menyalahkan diri sendiri karena sudah melukai ibunya. Yang ia rasakan sama dengan yang Mei rasakan sekarang. Muak dengan segala tuntutan yang diberikan oleh orang tua mereka. Yang rasanya tuh sang anak gak pernah cukup baik untuk mereka. Gak tinggal diam, Mei masih mencoba menenakan yang ibu. Ia membawanya sampai ke tempat lingkaran cermin dan bertemu dengan yang lain di sana. Sekarang mereka berbaris untuk mengembalikan wujud manusia mereka semula. Mei tidak mengikuti jejak mereka nih. Ia lebih memilih untuk menyimpan roh panda merah di dalam tubuhnya. Kini ibu Mei menyadari bahwa setiap anak memiliki pilihan mereka masing-masing. Lalu Sun Ye menghormati keputusan yang diambil Mei. Sejak tragedi raksasa panda merah yang menghancurkan stadion, orang-orang terus membicarakannya. Setelah itu juga keluarga Li kembali menjalankan kehidupan mereka seperti biasa untuk melayani kuil. By the way, mereka juga menggunakan panda merahnya Mei untuk menarik pengunjung agar bisa mengganti biaya stadion yang rusak. Kemudian film pun selesai. Wah, ternyata si ibu perwujudan pandanya gede banget ya. Kira-kira kenapa nih ya bisa kayak gitu? Nah, sebenarnya dari awal Mei bisa aja ngejelasin baik-baik. Tapi emang kayaknya orang tua Mei ini tipe yang semua harus sesuai dengan katanya dia. Yang bikin ya percuma aja udah ngomong juga. Gak bakal didengar ataupun diterima masukannya. Sampai akhirnya harus ada kejadian dulu, baru orang tuanya sadar dan minta maaf. Pokoknya dari film ini banyak dah pelajaran yang akan kita dapet. Mulai dari jaga ahlak, sampai soal parenting yang emang jarang banget disinggung. Cocok pokoknya buat kamu nonton bareng keluarga. Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih yang berarti bau buat kamu nikmatin. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Komen-komen di bawah ya gimana serunya film ini. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik saran atau merequest bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!